Petualangan saya dalam ekspedisi pulau terluar di Pulau Marore masih berlanjur. Mbak, masih kamu siap, Pak? Sudah. Gak siap ya? Oke. Di sekitaran Pulau Marore ini memang terkenal sekali akan hasil lautnya. Nah, kali ini saya bersama nelayan setempat dalam ekspedisi pulau terluar di Jawa Petualang. Saya mengikuti tradisi mencari ikan mereka yang biasa dinamakan Soma Pakka. Ikuti jejak saya, jejak Petualang. Untuk menuju lokasi Soma Pakka, saya harus menaiki pambut bersama para nelayan. Soma Pakka dilakukan pada saat air laut surut dan di perairan dangkal yang berkarang. Tiba di lokasi, para nelayan langsung menurunkan pukatnya. Oke, pukat sepanjang 40 meter sudah kita pasang melingkar. Sekarang kita siap-siap untuk terjun. Siap pakai smartphone dulu ya, Pak Pak. Di lokasi pertama ini, pukat diturunkan di air berkedalaman 2 meter. Nah, kenapa dinamakan Soma Pakka? Karena Soma itu artinya pukat dan pukat itu tepuk. Karena begitu pukat terpasang, kita harus menggini ikan dengan menutup-menutup supaya mereka takut dan terjebak di jaring. Dan kadang-kadang kita juga harus melakukan teknik V-dive untuk melihat di sekitar. Sekarang-kadang apakah ada ikan? Hasil pertama pukat diturunkan belum sesuai dengan yang kami harapkan. Para nelayan pun memutuskan untuk pindah lokasi ke perairan yang lebih dalam. Di lokasi kedua pukat diturunkan, kedalamannya mencapai 6 meter. Arus yang kuat menjadi tantangan tersendiri buat saya. Satu persatu ikan karang mulai terjerat di pukat. Ikan-ikan karang jenis baronang, pakol, dan kepe-kepe menjadi yang paling banyak terjerat. Setelah pindah lokasi bergelut dengan arus akhirnya membuatkan hasil juga drapet ikan. Ini ikan, apa bapak? Baronang ya? Baronang. Lumayan, besar. Bapak, mari kita kupukkan, pak. Kondisi air yang sudah mulai pasang membuat saya dan para nelayan harus segera mengakhiri Soma Pakka kali ini. Penangkapan ikan yang ramah lingkungan ini menjadi pengalaman tersendiri buat saya. Nah, ini dia hasil Soma Pakka hari ini. Sudah cukup ya, pak. Enak, kan? Dimasak apa ini? Bapak, kan? Bapak, bang. Wah, paling dimakai maka. Kalau dimakan, dimasak rame-rame. Ikuti jejak saya, jejak Pak Kewala. Yeay! Saya tidak perlu banyak menggunakan bumbu masak untuk mengolah ikan hasil Soma Pakka ini. Perasaan air jeruk berfungsi untuk menghilangkan rasa dan aroma amis ikan. Taburkan sedikit garam untuk menyeimbangkan rasa. Masih tangkapan kita hari ini dimasak cukup dengan bumbu sederhana saja karena ikannya juga masih segar. Jadi, kita hanya pakai perasaan jeruk, garam, dan juga sedikit minyak. Selanjutnya, ikan dibaluri dengan minyak, kemudian siap dibakar hingga matang. Nah, ini dia ikan bakarnya sudah matang. Mari kita makan, Bapak. Wah, rasa ikannya ini mantap banget. Beneran aja, gurihnya dari garam itu benar-benar masuk ke dalam dan ditambah perasaan jeruk tadi menambah kesegaran dalam ikan ini. Menikmati ikan bakar bersama Pineda menjadi hal baru buat saya. Sumber kalori dari Pineda dan protein dari ikannya membuat saya siap untuk melanjutkan petualangan ekspedisi Pulau Terluar Jejak Petualang kali ini. Alamnya yang indah, hasil kuliner yang nikmat, ditambah dengan kerama-tamahan warga. Dalam petualangan ini saya dapatkan di ekspedisi Pulau Terluar Jejak Petualang yang sangat luar biasa. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Ekspedisi Pulau Terluar Jejak Petualang berlanjut. Nah, kali ini saya bersama warga mau menuju ke Pulau Kawiyo. Kami mau mengikuti aktivitas pembuatan pambut. Ini kita juga sudah bawa bahan-bahannya dan sampai lagi sampai. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Sebagai daerah kepulauan, masyarakat Marore sangat tergantung dengan pambut sebagai alat transportasi andalan sehari-hari. Pambut merupakan perahu khas dari Filipina yang sudah sejak lama digunakan masyarakat di sini. Nah ini kita sudah mau sampai. Yang bisa terlihat di sana kita disambut. Jadi penyambutan pakura ini adalah tradisi. Jadi kalau ada tamu yang datang, kita disambut sekaligus mereka akan memberi arah kemana kita akan pergi mengikuti mereka supaya bot kita ini tidak terkena karang. Pulau Kawiyo, yang hanya berjarak 8 km dari Pulau Marore ini, mempunyai tradisi penyambutan tamu yang unik. Aksi perahu pakura ini untuk membantu mengarahkan kapal perintis ataupun pambo dari luar agar tidak kandas di perairan dangkal. Proses pembuatan pambut biasanya dilakukan secara berkelompok dengan peralatan yang sederhana. Nah disini sudah terlihat para masyarakat Pulau Kawiyo sedang pembuatan pambut. Yang ini bagian lunas ya pak? Iya, iya. Bagian paling dasarnya. Kalau ini pakai kayu apa pak? Sengok. Kayu sengon? Iya. Pastinya harus kuat karena ini kerangka awalnya. Ini mulai proses apa nih pak? Dipahat kah? Boleh saya bantu-bantu pak? Oke. Bahan-bahan yang digunakan sebagian masih didatangkan dari Filipina. Mulai dari triplek, kayu, paku, hingga catnya. Butuh pengalaman dan ketelitian yang tinggi untuk membuat pambo ini. Untuk memasang tulang badan pambut, harus diukur secara presisi terlebih dahulu. Setelah diukur, tugas saya selanjutnya adalah memahat bagian sisi luar lunas yang akan dipasangi tulang. Tulang badan pambut kemudian saya paku ke lunas pambut supaya kokoh. Tahap selanjutnya adalah proses penutupan menggunakan triplek yang ukurannya sudah disesuaikan dengan pambut yang sedang dibuat. Nah ini bagian yang gak kalah penting namanya stewen atau pemecah ombak. Kalau bisa dilihat ini sudah terlihat bentuk perahunya, pambutnya. Tapi belum jadi sampai finish karena membutuhkan waktu yang cukup panjang. Nah di belakang sana sudah ada pambut yang hampir jadi. Bapak, saya lihat dulu ke belakang ya. Ayo. Stewen dipasang di ujung depan perahu dan belakang. Stewen ini yang akan menjadi ciri khas dari setiap pambut. Halo Bapak. Wah ini pambutnya sudah hampir jadi ya. Berapa persen ini? 80 persen. 80 persen? Iya. Sebelum diturunkan ke laut, bendera merah putih dipasang lebih dahulu di tiang pambut. Untuk menandakan, pambut ini berasal dari Indonesia. Tenang sekali saya dalam ekspedisi pelaut terluar Jejak Petualang kali ini bisa mengikuti langsung pembuatan pambut yang selain digunakan sebagai alat transportasi tradisional. Pambut ini juga sehari-hari digunakan nelayan untuk mencari ikan. Ikuti Jejak saya, Jejak Petualang. Terima kasih telah menonton!